yang gaib tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemotorotan in ana illa nadiru wa bashir liqawmi yuminun aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman ini pernyataan tentang sifat manusia atau sisi kemanusiaan bagi Rasulullah nah beliau pun memperingatkan kita dari Ibn Abbas dia mendengar Umar berkata atas membar saya mendengar Nabi SAW bersabda la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abduhu fa qulu abdullahi wa rasuluhu janganlah kalian terlalu berlebihan kepadaku jangan berlebihan bersikap berlebihan kepadaku sebagaimana orang-orang nasarani telah berlebihan kepada Nabi Isa bin Maryam ya sifat berlebihan kultus itu dilarang kata Nabi fa innama ana abduhu sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah fa qulu abdullahi wa rasuluhu maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya nah ini dari dokter kurdawi dalam bukunya sunnah dan bid'ah beliau mengatakan sebagian orang ada yang menyangka bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh rasulullah adalah sunnah ini sudah terjawab seperti yang tadi yang jawab iya tadi siapa sebagian orang ada yang menyangka bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sunnah padahal para ulama berkata bahwa perbuatan-perbuatan Nabi yang termasuk sebagai sunnah hanyalah perbuatan yang ditujukan oleh beliau sebagai perbuatan ibadah kalau tadi itu kan bukan ibadah ya sifat tabiat ini anu kan kesini pada kan jadi anginnya kesini ini besar yang nyamuk kesini yang dekat malah ini makin aja sini sini ini aja saya gak usah agak dekat sikit ini jawabkan kurang obat nyamuknya tambahin lagi habis gak cuma sebuting nah ini ya kita pahami ya jadi para ulama mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan Nabi yang termasuk sebagai sunnah hanyalah perbuatan yang ditujukan oleh beliau sebagai perbuatan ibadah kalau tadi itu mana nilai ibadahnya sifat kecenderungan tabiat kesenangan selera ya kemudian tata cara makan cara berkendaraan cara tidur cara berpakaian itu kan tidak ada nilai apa namanya syarinya maksudnya bukan ibadah ini dipahami dulu tapi jangan salah faham jangan disalah fahami bahwa kita tidak perlu mencontoh beliau silahkan ya kalau mencontoh cara berpakaian Nabi kemudian cara makan beliau cara tidur beliau cara berkendara itu silahkan dalam rangka kita cinta kepada beliau mencontoh dan meneladani semua yang beliau lakukan tapi untuk mengatakan itu ibadah ya ini ada penjelasannya ya nah ini beliau memberi contoh nih ya diantara contohnya kata Al-Qurtawi Nabi S.A.W pada beberapa kesempatan melakukan sholat sunnah dua rakat sebelum subuh setelah itu beliau berbaring dengan memiringkan tubuhnya ke samping kanan dari sini ada sebagian ulama diantaranya Imam Ibn Hazm yang menyimpulkan bahwa setelah melakukan sholat sunnah dua rakat sebelum subuh kita harus berbaring miring di sisi kanan tubuh kita padahal Aisyah R.A.W mengatakan Nabi S.A.W berbaring seperti itu bukan untuk mencontohkan perbuatan sunnah namun semata-mata karena beliau lelah setelah sepanjang malam beribadah sehingga beliau perlu istirahat sejenak ya paham ya ini kan sholat namanya sholat apa sholat sunnah fajar ya dua rakat sebelum subuh sholat apa keutamanya rok atal fajri khairun minat dunya wa mafiha dua rakat fajar itu adalah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya Nabi lakukan jadi setelah itu beliau Nabi itu tidur atau berbaring ya berbaring bagaimana cara berbaringnya memiringkan tubuhnya di samping kanan Imam Ibn Hazam memahami itu perbuatan sunnah karena memang Imam Ibn Hazam ini mazhabnya mazhab zohiri mazhab zohiri itu mazhab yang memang apa namanya lahiri hadis itu atau dalil itu dipahami apa adanya ya jadi tidak tidak melihat konteks ini namanya tekstual kan agama itu tekstual kontektual tekstual dan kontekstual kalau tekstual itu apa seperti apa teknya contoh gini saya kasih contoh Rasulullah s.a.w. melarang kita pipis di tempat air yang tergenang jadi kalau ada genangan air ya rupanya ada tanah itu ada agak lubangnya kan kecil air tergenang satu tempat ada air menggenang tidak mengalir itu gak boleh BPSS itu terima kasih bagaimana Jadi pipis di tempat air yang tergendang itu Air yang tidak mengalir Itu dilarang Tapi ini unik menurut Mas Zahiri Kalau antum pipis Pipisnya itu digelas Atau dipotol Kemudian dituangkan di tempat air yang menggendang Itu gak apa-apa Kan bukan pipisnya kan bukan air yang menggendang Di gelas Itu contohnya Contoh yang lain Kalau kita punya anak gadis Anak gadis Kemudian Mau kita nikahkan Kita bilang begini Ini kata Nabi Kalau kita Anak gadis kita itu Kalau kita nikahkan Kalau kita tanya Nak Kamu Saya Akan nikahkan Atau saya mau Saya nikahkan Kamu dengan si bulan Laki yang soleh Tanda bahwa Anak gadis itu mau Dia dian Kata Nabi Dia diam itu Dia berarti Setuju Jadi diamnya itu setuju Jadi kalau menurut Ibn Hazam Dia memang harus diam Kalau ditanya Nak kamu Saya mau saya nikahkan dengan seorang laki-laki yang soleh Dia harus diam Kalau dia ngomong Siap Itu gak jadi Gak boleh Atau iya pak Dia asalnya gak diam Dia ngomong Apalagi keimungan Iya saja Gak boleh Gak sah Gak jadi Maksudnya Itu namanya Zohiriah kan Apa namanya Tekstual Harus diam Nah makanya itu bukan aneh Jadi Dalam bab Apa namanya Ini masalah Sholat Apa tadi Sholat Kobliyah Sholat Fajar Kobliyah Fajar ini Dua rakat Fajar ini Harus Sesudah itu Kalau berbaring itu Memang sunnah Tetapi kalau kita lihat Konteknya Ini kata Aisyah Itu sebenarnya Beliau Melakukan itu Bukan Itu tidak menunjukkan Beliau melakukan itu Sebagai ibadah Itu hanya karena Beliau itu istirahat Sejenak Karena coba Bayangkan Kata Aisyah Jangan kau tanya Berapa lama Apa namanya Rukunya Karena lama rukunya Sama dengan lama berdirinya Jangan kau tanya Lama sujudnya Karena lama sujud Sesuai dengan lama rukunya Hatta tawar Ramad kodamahu Sampai kedua kakinya Bengkak Itu perlu istirahat Beliau Nah ini contoh ya Ini contoh Nah berikutnya Dengan demikian Perbuatan-perbuatan Yang dilakukan Rasulullah S.A.W Perlu diperhatikan Apakah yang Beliau Lakukan itu Ditujukan Sebagai perbuatan Ibadah Atau bukan Disini Banyak terjadi Kesimpang siuran Dan kesalahpahaman Misalnya Seperti yang terjadi Dalam Masalah Tata cara makan Sebagian berpendapat Bahwa makan Dengan sendok Atau garpu Atau di meja makan Adalah perbuatan Bidah Karena Nabi Tidak pernah makan Sendok Atau garpu Atau Pakai di meja makan Nah ini Kata beliau Adalah sikap Yang berlebihan Dan ekstrim Karena Masalah ini Adalah bagian Dari kebiasaan Sehari-hari Yang berbeda-beda Bentuknya Antara satu daerah Dan daerah lain Dan antara Suatu zaman Dan zaman Lainnya Ini budaya Jadi Kita Perlu Atau Harus bisa Membedakan Antara budaya Dengan Adab Kalau adab itu Kaitannya dengan Agama Tapi kalau budaya Itu tradisi Ya adat Istiadat Yang berbeda Antara satu daerah Dengan daerah lainnya Ya Antara satu waktu Dengan waktu lainnya Contoh ya Zaman Dulu waktu saya Saya dengan Pak Jumatil Ini Satu Zaman Kurang lebih Waktu itu Pak Masih ingatkan Celana itu Lebar bawahnya Tahun berapa itu Apa namanya Cutbrai ya Namanya Ngalami kita ya Ngalami Kemudian setelah itu Enggak Itu malam kecil Kecil banget sini Anu sampai Katanya Pensil namanya Itu kan Tradisi Budaya Nah jadi Disini perlu kita Perhatikan Artinya Perbuatan Nabi itu Tujuannya apa Nah disinilah Kita Pentingnya kita Memahami Jenis-jenis Atau macam-macam Perbuatan Rasulullah S.A.W. Nabi S.A.W. Makan dengan Kebiasaan Yang dilakukan Oleh lingkungan Beliau Terutama Yang sesuai Dengan sifat Rasulullah S.A.W. Yakni Memberi kemudahan Tawatuk Dan zuhud Namun demikian Makan dengan Menggunakan Meja makan Atau menggunakan Sendok Garpu Bukanlah Suatu yang Bidah Lain Halnya Dengan Sebagian Sisi dari Tata cara Makan itu Jadi Yang makan Pakai Tangan kanan Itu bukan Budaya Itu Adab Tangan kanan Tapi Kalau Apakah itu Apa namanya Tadi Sendok Apakah sendok Garpu Kemudian Semaja makan Itu kan Namanya Budaya Paham Sampai sini Nah Kemudian Berikutnya Juga termasuk Yang jibili Ini adalah Nanti Ijtihad Nabi Pokoknya Strategi Perang Khabab Bin Munzir Yang mengusulkan Agar Rasulullah S.A.W. Memindahkan Markas Atau Pusat Komando Dalam Perang Uhud Yang beliau Pilih Karena Tidak Strategis Dalam Ilmu Peperangan Menurut Pandangan Khabab Bin Munzir Di dalam Perang Uhud Itu Markas Yang dipilih Oleh Nabi Itu diusulkan Di Apa namanya Khabab Bin Munzir Mengusulkan Agar Dipindah Ini kan Ijtihad Ijtihad Rasulullah S.A.W. Ini tidak berkaitan Dengan masalah Wahyu Dimana Allah S.W. Merintahkan Harus disitu Nah Kalau itu Sudah tidak bisa Dibantah Ini hanya Ijtihad Rasulullah S.A.W. Kemudian Pilihan Rasulullah Terhadap Pusat Kamar Dalam Perang Uhud Bukan Berdasarkan Wahyu Tetapi Pendapat Beliau Belakai Yang Seorang Manusia Sehingga Dianggap Kurang Tepat Oleh Khabab Bin Munzir Yang Mengetahui Strategi Perang Mengawinkan Pohon Kurma Dari Anas Bahwa Nabi S.A.W. Pernah Melewati Suatu Kaum Yang Sedang Mengawinkan Pohon Kurma Lalu Beliau Bersabda Sekiranya Mereka Tidak Melakukannya Kurma Itu Akan Tetap Baik Nabi Kalaupun Tidak Dikawinkan Tidak Apa Gitu Ya Tapi Setelah Itu Ternyata Kurma Tersebut Tumbuh Dalam Keadaan Rosak Jadi Mendengar Kata-kata Nabi Begitu Orang Tidak Mengawinkan Lagi Tapi Ternyata Kurmanya Di Kemudian Hari Tidak Sebaik Setelah Dikawinkan Hingga Suatu Saat Nabi Melewati Mereka Lagi Dan Melihat Hal Itu Beliau bertanya Ada Apa Dengan Kurma Kalian Sekarang Jadi Tidak Baik Mereka Menjawab Bukankah Anda Telah Mengatakan Hal Ini Dan Itu Apa Kata Beliau Antum A'lamu Bi Umuri Dunyakum Kalian Lebih Mengetahui Urusan Dunia Kalian Jadi Yang Disampaikan Nabi Itu Bukan Berdasarkan Wahyu Hanya Apa Namanya Pendapat Beliau Sendiri Itu Namanya Istihad Nah Kemudian Sekarang Masalah Kesukaan Kesukaan Selera Dalam Sebuah Buku Dia Sebutkan Rasulullah Menyukai Makanan Yang Manis Seperti Madu Atau Halwa Manisan Terbuat Dari Biji-bijian Minyak Sim-sim Dan Sirup Serta Kismis Beliau Juga Suka Makan Daging Suka Makan Daging Dan Yang Paling Disukainya Adalah Bagian Depan Daging Domba Bagian Depan Daging Domba Terutama Paha Kaki Bagian Depan Beliau Tidak Suka Jerawan Dan Menolak Makan Ginjal Meskipun Tidak Melarang Orang Lain Memakannya Itu Daging Kemudian Sayuran Sayuran Yang beliau Sukai Adalah Labu Dan Ketimun Ia Tidak Ia Labu Itu Walau 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 Ia Tidak Suka Makan Bawang Bawang Putih Bawang Pray Dan Makan Apasih Menimbulkan Bawang Bulut Karena Rasulullah Harus Berbicara Dengan Malaikat Dan Ia Tidak Ingin Mengganggu Kenyamanan Orang Lain Dalam Pertemuan Sekarang Kita Lihat Ini Beberapa Makan Kesukaan Nabi Pertama Beliau Kalau Makan Bagian Bagian Depan Daging Domba Terutama Paha Kaki Bagian Depan Jadi Paha Kaki Tapi Bagian Depannya Sukai Nah Jadi Ini Kalau Antum Anggap Sunnah Berarti Orang Yang Tidak Suka Makan Paha Kaki Bagian Depan Itu Berarti Ahli Pidah Nabi Menyukai Makan Labu Walau Amun Kadang Ketujuh Walau Berarti Bidah Hati Hati Ini Jibilia Jadi Selera Beliau Selera Kesenangan Kesukaan Manusia Biasa Punya Kecenderungan Pada Makanan Tertentu Nah Ini Beberapa Jenis Salah Sukhudrawat Ahab Bahan Nabi Ada Ini Walau Kemudian Semangkar Juga Kisah Lain Timun Timun Nah Kemudian Ini Memelihara Kuda Dan Bercelak Ada Hadis Pelihara Kuda Hitam Yang Didahinya Ada Bintik Berwarna Putih Ini Perintah Peliharalah Kuda Hitam Yang Didahinya Ada Bintik Berwarna Putih Kemudian Sebaik-baik Yang Kalian Gunakan Untuk Bercelak Adalah Ismit Batu Bahan Celak Karena Dia Menjernihkan Mata Jadi Pertama Disini Ada Perintah Perintah Untuk Memelihara Kuda Hitam Yang Didahinya Ada Bintik Berwarna Putih Ini Kalau Kita Anggap Sebagai Syariat Berarti Kalau Tidak Memelihara Kuda Hitam Yang Didahinya Ada Bintik Putih Tidak Sunnah Berarti Bida'ah Kemudian Bercelak Antum Kalau Tidak Pakai Celak Bida'ah Karena Nabi Mengatakan Sebaik Kalian Gunakan Untuk Berjelak Adalah Ismit Maka Disini Komentar Ahmad Sarawat Habis Bataranya Bisa 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 minum dulu kalau anak pakaian aja mau enggak hidup mau enggak hidup ayahnya namanya agak longgaran masuk enggak masuk kalau disini klap klip nah minum dulu nah kita lanjutkan ini komentar dari Ust. Ahmad Sarwat kata beliau kedua perintah di atas pertama perintah melihara kuda yang kedua lagi perintah untuk bercelak kedua perintah di atas menurut para ulama tidak bernilai tashrik tidak bernilai tashrik bukan bernilai ibadah meski terekam dalam hadis nabawi sebab hal-hal tersebut tidak berkaitan dengan ajaran agama tetapi berkaitan dengan pengalaman beliau untuk masalah keduniaan saja kita sampai jam berapa ini? udah jam 9 wajah cukup dulu wajah sampai ngantuk cukup dulu ya baik kita cukupkan dulu nanti bisa kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang karena temanya ini memang agak panjang ya udah hampir jam 9 lewat kita diskusi dulu silahkan ya 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 Terima kasih. 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 Jadi prinsip dasarnya harus kita pahami adalah bahwa adab itu berkaitan dengan agama. Ada perintah agama di situ. Agama memerintahkan perintah itu bisa datang dari Al-Quran, bisa datang dari hadis. Itu perintah, adab. Contohnya apa? Makan sambil duduk, makan dengan tangan kanan. Nah makan dengan tangan kanan itu adab. Dan adab itu kalau sudah bicara adab, bagian dari agama itu sifatnya universal. Tidak akan pernah bisa berubah dimanapun dan kapanpun. Ya orang Islam, dimanapun dia tinggal, kapanpun dia berada, dia terdekat dengan adab, adab agama. Kalau makan, ya harus dengan tangan kanan. Mau di negeri barat, orang-orang barat yang sekuler, ya. Yang memisahkan agama dari kehidupan, yang tidak mau diatur agama, ya orang Islam tetap berikat dengan agama, adab. Nah sedangkan budaya, budaya itu tradisi, adat istiadat. Maka sifatnya tidak universal. Antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Contohnya bahasa. Bahasa itu adalah bagian dari budaya. Ya bahasa. Contoh, kita orang Banjar kan. Orang Banjar itu ngomong sama orang tua. Bian, ulun, bian. Budaya. Tapi kalau, apa namanya, kalau kita ngomong bahasa Indonesia, ulun itu kan saya. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Banjar, aku. Itu kan gak sopan. Ngomong sama orang tua, atau orang yang lebih tua. Apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu sama. Kita ngomong sama Bapak, sama Ibu, sama Tuhan Guru, sama siapapun. Anta tetap lapatmu. Cium tangan. Cium tangan itu budaya. Orang Arab itu gak suka. Tangan itu dicium. Ada Tuhan, nampaknya sheikh gitu kan. Biasanya dicium itu ininya. Jidatnya. Atau ininya, apa namanya ini? Bahu. Bahu yang dicium. Nah, kalau kita kan gak lazim, ya, mencium kepala Tuhan Guru, atau. Itu budaya, cium tangan itu budaya. Bahu yang dicium. Nah, jadi untuk membedakannya, ya, memang ada ilmunya. Kalau kita gak bisa, apa namanya, kalau gak punya ilmunya, Nanti dia kira yang seperti cium tangan, ya, kemudian, apa, Tadi panggilan, ya, dan lain sebagainya itu Dikiranya bagian dari agama. Padahal itu cuma budaya. Cium tangan bolak-balik, ya. Enggak apa-apa, kalau memang itu budaya. Bahkan budaya itu bisa menjadi hukum. Yang harus diikuti. Contoh gini, apalagi itu sebagai seorang da'i, ya. Umpamanya, ini masyarakat, nih. Ya, di masyarakat kita. Kalau cium tangan sama orang tua, Atau orang yang dituakan, Atau tokoh, atau Tuhan Guru, Atau siapapun namanya di masyarakat kita. Kalau umpamanya tidak cium tangan, Itu dianggap aib. Dianggap aib, nih, oleh masyarakat. Maka kita wajib melakukannya. Apalagi sebagai seorang da'i, ya, atau guru. Sebab kalau kita tidak lakukan, Itu akan merusak muru'ah kita. Kita sebagai seorang da'i, Orang tidak mau dengar kata-kata kita. Antum, guru, nih. Kita guru di sini, ya. Guru, nih. Umpamanya, ada orang kita, nih. Kita menganggap itu biasa aja, lah. Tidak harus seperti itu, kita bilang. Kalau salaman sama Tuhan Guru, Atau tokoh masyarakat itu, Tidak perlu salaman, Tidak perlu apa, Tidak perlu cium tangan. Kemudian orang lihat, Guru Al-Amin, Kalau salaman sama Tuhan Guru, Atau tokoh masyarakat, Tidak cium tangan. Kita dianggap tidak menghormati. Dianggap, bahkan yang ekstremnya, Dianggap kurang ajar. Bahaya ini. Membahayakan lembaga kita. Kita bisa dijauhi orang. Kenapa? Itu sekolah itu, Al-Amin itu tidak mengajarkan adab, dia bilang. Itu namanya, Al-adatuh muhakkama. Ya, ini apa namanya, Kita yang, Kalau kita kuliah di, Di Timur Tengah maunya ya. Itu kan, Di Timur, Di Negara Arab itu, Karena memang budayanya, Seperti itu, Mereka tidak, Kalau salaman, Tidak cium tangan, Ya mungkin itu terbau-bau ke sini. Ya, Sudah kuliah sekian tahun di sana, Budaya dan adat istri di sana terbau ke sini, Tidak ada artinya kita. Ya, Kita menyampaikan dakwah, Tidak, Orang tidak dengar. Kenapa? Karena masyarakat kita ini kan beda. Ini penting. Jadi kalau budaya, Budaya atau adat istri adat itu, Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, Itu harus kita ikuti. Kemudian berpakaian, Bapaknya ya. Begini, Di beberapa daerah, Di beberapa daerah, Kalau orang yang, Sekolah agama gitu ya, Itu kemana-mana, Harus memakai kopiah. Kalau tidak memakai kopiah, Dianggap, Dianggap kurang baik. Apalagi sholat. Apalagi sholat ya. Sholat, Kalau tidak pakai kopiah, Itu jadi aib gitu. Ini berarti kita harus ikuti, Tidak apa-apa. Itu kan tidak bertentangan dengan agama. Ya, Adat istri adat. Hanya kami kan waktu di pondok, Itu santri itu diwajibkan memakai kopiah. Ya. Sholat, Kalau sholat itu harus memakai kopiah. Kemudian sholat, Sholat itu, Kalau sholat maghrib, Isa subuh itu,